Intro Selamat datang di channel Jejak Prasejarah Sebuah channel yang akan terus membahas berbagai sejarah dan mitos yang ada di Nusantara Untuk kalian yang baru hadir di channel kami, silakan bantu perkembangan channel ini dengan menekan tombol like, subscribe dan loncengnya terlebih dahulu Supaya kami bisa selalu eksis untuk kedepannya dalam membahas berbagai kisah dan sejarah Dan dimohon untuk menyimak sampai selesai, supaya kalian faham dan tidak salah kaprah dalam menyikapi pembahasan kali ini Pada kesempatan kali ini admin akan membahas tentang misteri Jawa kuno Yaitu kisah isi perjanjian Sheikh Subakir dan Sabdo Palonoyo Genggong Letusan Gunung Semeru yang sangat dahsyat Masih menyisakan kisah dan perjuangan masyarakat untuk bangkit setelah terjadinya bencana tersebut Sejurus dengan meletusnya Gunung Semeru, budayawan dan masyarakat tua di sekitaran kaki Gunung Semeru meyakini Hal ini sebagai takdir yang berkaitan dengan masa lalu Paling banyak dikaitkan meletusnya Gunung Semeru adalah dengan ramalan dari Prabu Joyoboyo Atau masyarakat umum mengenalnya dengan sebutan Ramalan Jayabaya Dari ulasan yang ada dalam Ramalan Jayabaya Satu kisah yang tersimpan lama terkuat Kisah itu mengupas tentang perjanjian yang konon katanya berimbas pada meletusnya Gunung Semeru saat ini Perjanjian itu kabarnya dibuat Sheikh Subakir dan Sabdo Palon Atau dikenal dengan Semar Badranaya Erupsinya Gunung Semeru menambah cerita akan kisah masa lampau yang tak bisa lepas dari siar agama Islam di zaman para wali Satu kisah terkenal adalah tentang penyebaran ajaran penuh moral dan toleransi yang dibawa Sheikh Subakir Dikisahkan jika Sheikh Subakir harus menghadapi tantangan dari Sabdo Palon Atau Semar saat akan menyebarkan agama Islam di Tanah Jawa Dimana musyawarah diantara penyebar agama Islam dan tokoh yang dianggap penjaga Tanah Jawa selesai Dengan satu perjanjian yang tidak merugikan satu pihak manapun Saat itu Sabdo Palon atau Semar adalah penjaga Tanah Jawa mengajukan syarat dan kesempatan pada Sheikh Subakir Yang ketika itu bertugas menyebarkan ajaran Islam Ketika itu Semar mengajak Sheikh Subakir yang berasal dari Kesultanan Turki Untuk membuat kesepakatan dalam menjalankan ajaran agama Islam Semar mengajukan syarat untuk disepakati dan dijalankan bersama-sama Cerita dari Tanah Jawa itulah yang hingga saat ini masih dipercaya masyarakat di sana Kejadian diawali dengan peperangan antara Sheikh Subakir dan Sabdo Palon atau Semar bersama pasukan Jinnya Ulama asal Persia itu diutus Sultan dari Turki menyebarkan ajaran Islam di Tanah Jawa Akan tetapi, dikisahkan saat itu untuk menyebarkan agama Islam banyak terkendala Hambatan yang terjadi adalah penolakan dan kuatnya tetua zaman itu yang sangat memercayai kepercayaannya Para tetua dan masyarakat di sana meyakini jika Semar dan Bangsa Jin Penghuni Gunung Tidarmagelang di Tanah Jawa Sebagai yang dipercaya memberi banyak bantuan Akan tetapi Sheikh Subakir memiliki pandangan soal kepercayaan masyarakat setempat Pelan-pelan Sheikh Subakir mencontohkan dan memberitahu ajaran agama Islam Satu persatu masyarakat mulai membuka diri dan pikiran untuk menerima ajaran agama yang disebarkan Sheikh Subakir Sampai suatu ketika langkah Sheikh Subakir menuju puncak Gunung Tidar Pelan-pelan Sheikh Subakir memberikan ritual persembahan masyarakat setempat Saat upaya pemersihan persembahan dengan berbagai tumbal berhasil dilakukan Kabarnya seluruh Tanah Jawa bergejolak Semar dan pasukannya dari golongan jin tidak nyaman dan merasakan kepanasan Merasa posisinya terusik Semar dan ribuan bangsa jin yang lama bersemayam di Gunung Tidar Kemudian turun Gunung Saat Sabdo Palon atau Semar dan ribuan bangsa jin keluar melalui puncak Gunung Mereka dikagetkan dengan keberadaan Sheikh Subakir berdiri seorang diri Kabarnya dikisahkan jika saat itu terjadi pertempuran luar biasa antara Sabdo Palon bersama pasukan jin Melawan Sheikh Subakir Sheikh Subakir dan Sabdo Palon atau juga yang disebut Semar Adu kesaktian itu berlangsung selama 40 hari Terjadi pertempuran siang dan malam Diceritakan jika Semar atau Sabdo Palon Kualahan melawan Sheikh Subakir Sabdo Palon lantas menawarkan gencatan senjata dan beberapa syarat agar pertarungan dihentikan Sabdo Palon meminta syarat agar Sheikh Subakir menyebarkan ajaran Islam di Tanah Jawa dengan berbagai ketentuan Melihat kondisi tersebut, Sheikh Subakir bisa saja membumi hanguskan Semar dan pasukan jinnya yang sudah kewalahan Akan tetapi, perbuatan itu tidak dilakukan Sheikh Subakir Ulama besar itu memilih mendengar dan menyepakati perjanjian dengan Sabdo Palon Perjanjian itu diantaranya, Sabdo Palon meminta Sheikh Subakir tidak boleh memaksa pengikutnya untuk masuk Islam Begitupun Sabdo Palon tidak akan melarang atau menyarankan pengikutnya ikut pada ajaran Sheikh Subakir Sabdo Palon pun meminta Sheikh Subakir, jika ingin membuat tempat ibadah, tidak mengganggu bangunan tempat pemujaan atau ibadah pengikutnya Sheikh Subakir pun diminta membuat bangunan tempat ibadahnya seperti gaya pengikutnya Kemudian, jika ingin membuat kerajaan Islam, Sheikh Subakir harus memilih ratu yang berasal campuran Hindu dan Islam Sabdo Palon pun meminta pada Sheikh Subakir tidak menjadikan orang Jawa seperti orang-orang Arab Sabdo Palon atau juga yang biasa disebut Semar, ingin orang Jawa tetaplah orang Jawa Kata Sabdo Palon, Sheikh Subakir harus hati-hati pada orang Jawa Jika orang Jawa hilang kepribadian dan budi pekertinya, maka akan datang karakter awal, membuat goro-goro Mendengar permintaan atau syarat-syarat yang diajukan Sabdo Palon, Sheikh Subakir menyetujuinya dan tetap menghormati Akan tetapi, kecerdasan Sheikh Subakir terlihat Dia mengatakan setiap zaman ada pelakunya Dan hal tersebut kata Sheikh Subakir di luar dari jangkauannya Dia yakin, setiap individu manusia pastilah menginginkan kebaikan Lantas apa pendapat kalian tentang meletusnya Gunung Semeru saat ini? Apakah memang ada kaitannya dengan perjanjian Sabdo Palon dan Sheikh Subakir? Silahkan tinggalkan pendapat kalian di kolom komentar